Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Berdoa, dimulai Mari kita mulai Intro Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta Pusat Perbelanjaan Modern Kompetensi Dasar 3.14 dan 4.14 Yang pertama kita akan mengenal Pusat Perbelanjaan Modern Pusat Perbelanjaan merupakan kumpulan toko dalam satu bangunan Pusat Perbelanjaan Modern atau mall tidak ada transaksi tawar-menawar seperti di pasar tradisional ataupun toko lainnya Tempat berjualan yang ada di Pusat Perbelanjaan Modern merupakan toko-toko sewaan yang disewakan oleh perusahaan Perusahaan yang mengurus Pusat Perbelanjaan Modern merupakan pemilik departemen store atau supermarket Berdasarkan bentuk fisiknya, Pusat Perbelanjaan Modern dapat digolongkan menjadi shopping center, department store, dan supermarket Shopping center terdiri atas gerai-gerai toko yang disewakan atau dijual Toko tersebut menjual satu barang dengan merek tertentu Oleh karena itu, pembeli dapat membeli barang di toko sesuai merek yang diinginkan Yang kedua yaitu department store Department store merupakan area jual-beli yang besar Department store terdiri atas beberapa lantai yang menjual berbagai macam barang Barang-barang yang dijual dibedakan berdasarkan jenisnya Sehingga memudahkan pembeli untuk mencari barang yang diinginkan Contoh department store di Jakarta adalah Matahari, Transmart, dan juga Ramayana Berikutnya yaitu supermarket Supermarket merupakan tempat jual-beli yang menjual barang kebutuhan sehari-hari Pembeli dapat mengambil barang yang diinginkan secara mandiri kemudian membayarnya di kasir Contoh supermarket yang ada di Jakarta adalah Hari-hari, Giant, Carefour, dan juga Hipermart Berikutnya yaitu fasilitas di pusat perbelanjaan modern Yang pertama, di pusat perbelanjaan modern menyediakan banyak toilet untuk pengunjung laki-laki, perempuan, maupun pengunjung yang berkebutuhan khusus Yang kedua, terdapat musola Musola di pusat perbelanjaan modern dibuat dengan ukuran yang besar Yang terdapat tempat penitipan sepatu dan juga sendal Lalu yang ketiga, di pusat perbelanjaan modern biasanya disediakan tempat bermain anak Agar pengunjung yang membawa anaknya dapat berbelanja sekaligus bermain bersama Yang keempat, terdapat ruang menyusui Ruang menyusui ini disediakan bagi ibu-ibu yang menyusui dan juga ingin memberikan asih kepada anaknya Bisa juga digunakan untuk mengganti pakaian anak tersebut Yang kelima, di beberapa area disediakan kursi yang nyaman untuk pengunjung yang ingin beristirahat ketika sudah lelah berbelanja Dan yang terakhir, untuk memudahkan pergerakan pengunjung disediakan pula eskalator atau tangga berjalan dan juga lift Yang dapat mengantarkan para pengunjung ke lantai-lantai yang ada di pusat perbelanjaan modern tersebut Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Kurang lebihnya mohon maaf, apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat Silahkan bagikan kepada orang lain Karena berbagi ilmu adalah pahala Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton